Saudara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunjungi warga penerima program perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH di Rembang, Jawa Tengah. Ganjar menyempatkan diri, menyapa, dan berbincang dengan warga. Gubernur Jawa Tengah sekaligus bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi rumah warga penerima program perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH di Desa Kudir, Kecamatan Sulang, Rembang. Ganjar berbincang dengan warga penerima program perbaikan RTLH terkait kondisi rumahnya. Meski demikian, di Desa Meteseh, Kecamatan Kaliori, Rembang, program tersebut mangkrak. Ada 50 warga penerima program perbaikan RTLH yang tidak kunjung menerima bantuan yang dijanjikan sejak tahun 2019. Bantuan program perbaikan RTLH sebesar 15 juta per orang tidak kunjung cair. Terkait hal itu, Ganjar mempersilahkan warga penerima RTLH melapor agar segera diselesaikan. Program perbaikan RTLH adalah upaya untuk menurunkan kemiskinan di Jawa Tengah. Tahun 2023, dari target 15.225 rumah, sudah ada 6.557 rumah yang diperbaiki dari program tersebut. Arief Nur melaporkan dari Rembang, Jawa Tengah.